Karena terluka dan lemas, seekor macan tutul masuk ke sebuah rumah makan di Kabupaten Pengalongan, Jawa Tengah. Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, warga dikejutkan dengan kemunculan buaya sepanjang 3,5 meter di sebuah sungai. Seekor macan tutul ditemukan warga berada di dapur sebuah rumah makan di Kecamatan Petung, Kriono, Kabupaten Pengalongan, Jawa Tengah. Saat di dekati warga, hewan dilindungi ini tampak sakit dan penuh luka. Petugas yang tiba kemudian memberikan pertolongan pertama dan membawa hewan ini ke Safari Beach, Jawa Tengah untuk pengobatan lebih lanjut. Sayangnya meskipun telah mendapatkan pertolongan medis selama 24 jam, macan tutul asal hutan lindung Petung, Kriono, pekalongan ini akhirnya mati. Saat dilakukan nekropsi, proses nekropsi, kita temukan bahwa adanya kerusakan di paru-parunya, di organnya, terus adanya investasi parasit berupa cacing di lambung dan usus yang sejumlahnya sangat banyak, itu menandakan bahwa macan tersebut terkena cacingan tapi cacingannya sudah akut, terus juga karena dia itu merupakan macan tutul yang kelainan genetik, yaitu genetiknya itu melanistik, kehilangan pigment melanin, jadinya macan tutul tersebut warnanya hitam, itu pada organya juga hanya memiliki satu bidang. Luka sendiri apa? Dari pemburu atau gimana? Kalau lukanya bukan dari pemburu, lukanya itu luka kalau kemungkinan besar itu lukanya adalah luka dari hewan liar lain yang ada di lokasi tersebut, jadi mungkin kemungkinan dari mangsanya atau dari hewan yang sejenisnya. Sementara itu, warga bungus luka Bung Padang digemparkan oleh seekor buaya muara sepanjang 3,5 meter yang muncul di pinggir sungai. Kemunculan buaya ini menjadi tontonan warga dan pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Banyaknya aktivitas warga dan maraknya pemukiman warga di sepanjang aliran sungai membuat habitat buaya semakin terancam. Dari Padang, Subantara Barat, Budi Sunandar, ANYUS melaporkan.